Intro Seorang guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara bernama Supriyani ditahan di lapas perempuan kelas 3 kota kendari atas tuduhan penganiayaan terhadap muridnya yang masih duduk di bangku kelas 1 SD. Peristiwa tersebut terjadi pada April 2024 dan dilaporkan ke Polsek Baito, Konawe Selatan. Supriyani membantah tuduhan tersebut dan tidak mengakui perbuatannya saat dipanggil pihak sekolah untuk klarifikasi dan juga dihadapan kepolisian. Saksi-saksi yang dimintai keterangan juga tidak menyebut adanya penganiayaan yang dilakukan Supriyani terhadap muridnya. Kasus ini menjadi viral di media sosial dan menuai simpati dari masyarakat. Sejumlah flyer seruan unjuk rasa bertebaran di pengadilan negeri Anduolo, tempat sidang perdana kasus ini yang akan digelar pada Kamis 24 Oktober. Kapolres Konawe Selatan AKBP Ferry Samla Ode membenarkan adanya kasus tersebut, tetapi belum memberikan penjelasan kronologi lengkapnya. Sementara itu, Kabit Humas Polda Sultra, Kombes Polis Kristian, enggan berkomentar terkait kasus viral ini.